Akun Facebook bernama Januari WHL memposting narasi yang mengklaim bantuan sosial dihentikan saat PPKM diperpanjang. Postingan itu diunggah pada tanggal 22 September 2021 pukul 20.15. Dilansir dari kompas.com, Mensos Tri Risma hari ini mengatakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID tidak dihentikan oleh pemerintah. Menurut Risma, Kemen sosial sudah menganggarkan 94,67% dari total anggaran 2022 atau sama dengan Rp74,08 triliun untuk belanja bantuan sosial. Terima kasih.